keli itu keli-keli bang kok yang punya ya harus tahu bacakan semua nyocot aku sebenarnya ini biasa ini aku apa-apa senang cik biasa ini tapi ini belum matang masuk keli keli gak biar belum matang ini terlalu boblok huram huram meja rias gue berdiri dulu tapi cacat nanti-nanti gue huram huram aku pakai senang apa ya acuni dah minggir mikir senang ini udah 5 jam nih ayo nah boring campur aku hangat aku hangat nih bisa pahamnya bisa betas cio jangan betas kayaknya cio ini ngisirnya oke aku pakai senang ini ya oke tayang saranku kronikal kalau kan mau dibandingkan senang jepit kronikalmu di tas di koper ku tuh loh nah enggak 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 jadi kita perjalanan jauh hari ini bakalan sembah yang ke Pura Besakes sama Pura Batur jadi eh yang kron di depan kenapa Pura di depan depan bisa enak tidurnya karena di depan aja sama Raga jadi ini kita berangkat sama Raga sama Bayu sama si Jawa berjalan ke Batur abis itu langsung ke Besake ya udah ekspetasi kita tadi berangkatnya jam 9 ternyata kita berangkat setengah 10 jadinya ya sudah kita langsung berangkat sekarang let's go thank you kah jadi kebayangnya betul deh ya enggak ini 100% apa 80 oh 97% sudah sudah jadi ini permasalahnya kan kita pakai mobil listrik nih guys ke Kintamani sama ke Batur eh Kintamani ke Batur sama ke Besake jadi ya semoga aja cukup ini 9 70% kita coba tes dari Denpasar ke Kintamani terus dari Kintamani ke Besake Besake ke Denpasar kira-kira ini sisa berapa persen coba kalian komen dulu deh ini kan sekarang 97 ya 97% nah ini R ini Wuling bingo berapa kilo gak 333 300 333 kilo nah coba kalian komen nanti sampai Denpasar kira-kira bisa berapa persen nanti bener aku kasih cobi-cobi terus terus pas dinekat itu susah putengkat semoga Tuhan berkat berkelas cinta kau meski dia jadi pertama dan saya kedua santra papa kau anggap dan saya biasa begini meski saya kagumi kau lewat jauh mungkin kau tau tapi takut dia tau aku rasa masih bisa jaga rasa tunggu keputus nah ini kita sudah sampai di daerah penelokan bentar lagi kita udah sampai ke Pura Batur guys ini permasalahannya baterai sisa baterai itu udah sisa 63 guys baru sampai di Batur guys terus kita punya planning yang pertama rencananya mau ngecharger nanti di SPKLU di Kintamani semoga ada terus tadi setelah kita pikir-pikir ternyata adapternya itu ketinggalan terus setelah ditelepon lah orang rumah ternyata adapter adapter chargernya kan ada di belakang jadi itu kalau tipe-tipe wuling kayak gini tuh gak boleh charger langsung dari SPKLU karena adapternya itu beda jadi harus ada adapter sendiri habis itu baru bisa colokin ke mobilnya nah permasalahannya kita belum ngecek nih di bagasi belakang apakah ada kalau tidak ada aduh kacau nih guys jadi SPKLU semoga aja aku tadi lihat di Google Maps ternyata ada SPKLU di Kintamani sama di Besake nah kalau yang di Kintamani ini aku nggak lihat di Google Maps secara spesifik apakah ada atau enggak tapi kalau yang di Batur emang ada makanya ini kita coba lihat sekarang kayaknya kita semayang dulu setelah semayang dari situ makan nah makan sambil charger tapi yang bermasalahnya semoga ketemu adapternya guys ah akhirnya sampai guys ini sisa baterai coba kita tanya Raga ya enggak sisa baterai berapa persen gak 60% sisa baterainya 60% guys jadi kita semayang dulu nanti setelah semayang baru kita cari tempat untuk charger mobil karena susah banget cari charger mobil disini oh ya udah kita siapkan Banten Banten dulu kayaknya kita bakal naik naik motor aja karena disini juga ada tempat buat giniin motor tuh loh jadi buat teman-teman yang tangkil ke Batur bisa pakai ada ojek disini atau enggak teman-teman bisa jalan kaki ternyata kondisi sih sebenarnya ini aku yang Banten kemarin ditanding sama puspa jadi kita keluarin ntar aku prepare dulu guys bisa? kita bantu? iya bantu dulu iya bantu dulu yuk yuk pegang deh kita bantu ya aduh saya angkutin nah ntar tuh aduh mana? Raga jadi beneran mau jalan atau naik ojek? jalan aja ya gak terlalu 500 meteran nanti kalau capek pulang aja naik ojek gitu oke Balai Jebos Manten Pak pasti yang Balai Manten mungkin jalan kaki Manten gitu jadi gitu disini juga ada buat teman-teman yang gak kuat jalan ada ojek-kojek juga jadi ngebantu juga UMKM yang disini ngebantu semeton-semeton kita yang ada di Kintam Mani juga gitu tidak diharuskan untuk naik ojek tapi kalau teman-teman emang udah gak kuat mending naik ojek aja gitu dan di Besake juga kayaknya bakalan ada bagi gitu tapi kalau yang setahun yang lalu baginya gratis tapi kalau yang sekarang kayaknya pakai tiket gelang gitu loh kalau gak salah gue sempat di talk liat kayak gitu mana deh? coba buka kaca matamu? buka kaca matamu? aneh gak udah em? gak ada cuman di area mata tuh kayak ada cebleng-cebleng gitu cebleng itu apa? bintik-bintik ini 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 oke ini 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 kita sekarang jalan dulu ke area buru baturnya guys lumayan rame hari ini tapi untungnya kita gak antri di bagian mobil tadi tuh loh jadi akses jalannya lumayan lancar tapi nanti permasalahannya yang di sana pasti bakalan ngantri yaudah semoga aja gak hujan si hari ini Gila gak santriannya guys Lantuk ini, Kamen Terus sampai sana lo yang jalan Tidak apa-apa Ibunya cantik Kan buat nembayang Nembayang, Tuyang Gak kayaknya bakalan jadi Kidung gitu-gitu loh Entah nari, Kidung Dan segala macemnya gitu Sabar gak? Permasalahan utamanya ketika sembah yang seperti ini Apalagi di Pura Batur, Pura Besake Atau di Pura-Pura yang lainnya adalah Aku takut banget kalau kembaran Saputnya guys, saput tuh ini Aku kan pake warna kuning Terus tadi ada orang juga pake warna kuning Terus Puspa udah bilang Tuh, ternyata enggak gitu Oh, baru satu korea Tuh, ternyata enggak Ya, halo Ternyata di korea liat Kenapa? Ternyata di korea liat Oh iya Berasa di tempat kita kemarin drifting tuh loh Iya Drifting korea tuh Iya Itu rezal kutuhin Oh iya, lupa Pegang lo Mati itu Enggak pegang aja Puspa ngerekam putih Itu muti rezal Pas banget Sampai disini Yang di dalam udah semayang Jadi kita nunggu dulu Di tempat area ada ruang tunggu gitu Jadi antri Jadi nanti setelah itu Baru nanti bakal semayang ke dalam Ini lumayan sepi guys Biasanya kalau kami tuh Ada tiga antrian Jadi tiga blok antrian Dari tempat aku sekarang Di dalam Di situ baru semayang Wah Tapi kayaknya di luar ekspetasi Dari tempat kita Itu pake apa? Anjeng Rado Aura Itu pun beli ya Dikasih nih Sampai aja ngerekam ini ya Sambil jalan ya Sampai aja Tepat menyebut akhirnya kita dapat tempat lumayan padat sih tapi pas kita berhenti sebentar sekitar 10 menit kita udah langsung masuk jadi gak terlalu antri ini kayaknya orang-orang yang kebanyakan yang kesini abis itu mereka langsung tangkil ke Purwabesake jadi kemungkinan besar akan nanti ketemu juga di Purwabesake semoga aja gak hujan guys ini aja udah mendung ini kalau di Purwabesake hujan ya sudah tapi untungnya kita udah bawa payung jadi ya aman tapi semoga gak hujan lah kita semayang dulu aja ya tak kita semoga kita semoga Terima kasih. 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 Teng-teng-teng Teng Ini dah anak nih guys Tadi itu dari awalnya dia gak pake gelang Nah sekarang tiba-tiba liat Tuh Jadi banyak tuh Besok nih di kampung pasti ditanya nih Wih Gelangnya kok banyak Tangkil dimana aja Padahal cuma tangkil dibatur tadi guys Dapet tempat gelang Dipake semua gelangnya Terus sekarang tangkil di Besake Rencananya mau dipake juga gelangnya semua Hah biar keliatan Banyak tempat sembahyang Nah kalau yang ini baru nih guys Ini gelang legend nih tuh Banyak banget tuh Dari yang kecil, gede, warna-warni Ada semua Coba gak usah-usah aku naiknya nih Semoga aja Pasek Tidak ngantri ya guys ya Biasanya antri itu dah Antrinya tuh bener-bener Aduh Nah ini udah sampai di bawahnya nih Tuh Kura Besake Nah jalan ke Pasek kesini nih Ayo Mana dia Ini yang putus nih Udah gak gak Udah-udah sini Jadi kita bakal terpisah Taga Kayak bawa ini Wah kayaknya kayak gak bisa bawa kopinya loh Lo kayak bawa banten Tabuang Tabuang nih bro Jadi Ini kita terpisah Karena bedarman kita pasep Terus mereka Layarnya sih Layarnya sih Layarnya sih Layarnya Nah Pedarmannya mereka itu Area krisnya Sepakitan Yang sebelumnya area Area apa ya Area saloka Karena pisah Jadi ada banten 3 Kita kasih mereka satu Untuk si regal Jadi dia bawa banten 1 Bunga untuk sembahyangnya Gimana caranya ya Nah gini caranya, pegang dulu Nanti kita ambil Ini aku taruhnya Kita taruhnya untuk sembahyangnya Ntar taruh disini Sudah Sip, kita berpisah Bantengnya kita dua Disini satu sama di Bantengnya kita bareng Ke tengahnya itu Iya Iya di pertigaan ini Iya Yang jangan kaget Astaga Astaga Mulai dari depan Sana terus sana lagi Jadi emang sebetuan pasap itu Paling banyak banget Jadinya antriannya lumayan panjang Yuk kayaknya mau keluar Masuk Nah hantu sama Atau maturan PSE Banten Hantu sama siapa Barang aja Nah tuh Ya udah Yaudah sana ke area dulu Bye bye pasukan semeton PASAK Bye bye Nah Masihnya sudah masuk Masih 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 antri disini Abis itu baru nanti masuk lagi ke dalam Dari dulu tuh emang terkenal banget Semeton PASAK itu Bikin macet di area tempat masuk jalan yang tadi itu Emang karena mayoritas Kebanyakan itu Pada semeton PASAK Jadinya bener-bener antri banget mungkin Ini aja banyak banget Tinggal kita masuk aja nih Semoga gak hujan nih Jadi ini sudah jam setengah lima Kira-kira kelar jam berapa guys Coba kalian komen dulu deh Ini kita kelar Di Pedarman PASAK Abis itu ke Pura Besakih nih ya Gila Banyak banget Hari ini kupikir bakalan sesuai ekspetasiku Wah ini bakalan dikit nih gak ngantri nih Sepi kan bilang sepi Iya ekspetasinya sepi Ternyata sore-sore gini membludak Hanya nggak ngantri Hi Ho Jawa Coba kalian nggak ngantri Kepala luas Kepala luas Uds 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 kemudian kita sempat kemana disini nah ini kita dapet gelang kita di Dana Punia masukin aja akhirnya tadi kita masuk lumayan berdesek-desekan dan ini kita dapet tempat duduk disini masih nunggu lagi di area Wantilan karena memang jalurnya itu nunggu di luar jalan raya utama masuk lagi nunggu lagi disana abis itu masuk lagi disini jadi mungkin tiga kali nunggu abis itu baru by the way Bayu sama si Raga mereka udah kelar mereka kan bedarmanya beda tuh kalau kita pasir yang ini cakep yang sama yang tengah Raga sama Bayu udah kelar mereka kan bedarmanya di Arya apa yang bedarmanya mereka apa ya Arya Saloka sama Arya Krishna ke Pakistan nah mereka tuh di atas dan mereka lagi nunggu kita di pertigaan sana nah kenapa? bebas manis-manis sahur biarin dibuatnya aja biar enak itu akhirnya dapet juga guys kurang lebih setengah jam bener setengah jam nunggu ini udah jam 5 semayang disini justru lanjut baru ke sebelah dan mereka empat yang tiga jika 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati